Oh ya ngomongin soal itu doakan kita juga keluarga insyaallah Insyaallah keluarga dahakim doakan juga ada rezekinya Saya bersama dengan orang tua dan juga kakak-kakak saya Nanti insyaallah Irun Fitri mudah-mudahan ada rezekinya untuk menurunkan ibadah umroh Jadi Bal, lu ikut umroh ya Ya Allah Ini saya akan mengumumkan nama-nama selanjutnya Yang insyaallah mudah-mudahan mau diajak umroh Bapak Rizal Ini dia Iskandar Ajis Alhamdulillah Alhamdulillah Buat teman ini juga Ali Assalamualaikum guys Hari ini tanggal 9 Maret Ini jelang bulan Ramadan kita mengadakan manasik umroh Karena satu bulan ke depan insyaallah tanggal 9 April Kalau dilancarkan kita akan berangkat umroh sebanyak 40 orang Jadi saya, istri, anak-anak, kemudian mamah saya, kakak-kakak, ipar, adik, adik ipar juga Kemudian mertua, kakak ipar, adik ipar, dan ponakan juga Seperti itu dan ada beberapa tim dari The Hakims Oke Sudah akan semuanya dilancarkan Hari ini pun nanti akan ada pembagian koper Dan perlengkapan untuk perjalanan umroh tersebut Dan, oh iya, hari ini pun nanti jam 3 sore Setelah makan siang Acara bebas Nanti teman-teman dari Saudara dari Malekar akan menggabung juga Jam 3 sore nanti kita akan launching Lagunya Jalu Terbaru ya Di sini ada Pak Aten dari Ex-Tour Travel yang kita percaya untuk perjalanan umroh kali ini Di sini juga ada Ustaz Dede Tasmara, kakak saya yang akan memberikan perjalanan mengenai ibadah umroh tersebut Alhamdulillah saya yang diamanahi nanti mendampingi Ustaz Dede Untuk membawa khusus private group Airpan Hakim dan sekeluarga Insya Allah kita akan berangkat tanggal berapa? 9 April ya Tiketnya sudah siap Pisanya sudah ada Insya Allah sudah terbit juga Hotelnya sudah siap semuanya insya Allah Tapi kita masih calon ya Calon Jambah Karena kita belum sampai di Guatan Haramai Saya dibagi dua sesi ya hari ini Sesi pertama saya untuk keperjalanan itineri umrohnya dari mulai awal sampai ke pulangan Dan izinkan saya nanti akan sharing beberapa pengalaman saya ketika mendampingi jamah umroh dari tahun 2010 sampai kemarin, minggu kemarin Terima kasih telah menonton 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ini ada namanya nih, ini udah namanya tuh, iya. Coba buka dalamnya ada apa aja, ada ras hijau, ada topi, ada baju pokok. Satu koper, kemudian yang laki-laki ada kain ikhromnya, ada. Kemudian tas paspor ya, yang kecil itu. Kemudian tas sendal, saat kemas didul haram itu sendalnya dimasukin ke situ. Kemudian baju koko, ya bagi lagi baju koko. Bagi perempuan gamis, ya. Kemudian dapet juga topi, baik topi laki-laki atau topi perempuan. Baik, dicek semuanya sudah ada? Alhamdulillah. Paten, ini koper itu boleh bawa, eh ini yang semua itu masuk bagasi? Iya, masuk bagasi. Kalau bisa bawa satu koper buat di mana kabin bisa tambah? Bisa, bisa. Saudia itu setiap orang jatahnya 23 kg kali dua. Jadi seorang bisa untuk bagasi dua. Satu kabin, 8 kg ke atas. Tapi untuk umroh biasanya bisa bawa angkat ke kabin berapa kilo juga ke atas. Jadi selain koper yang ini dibagi, kalau mau nambah satu koper besar lagi bisa? Bisa. Kabin size seperti ini, koper seperti ini bisa dimasukkan ke pesawat ya? Paten ya? Betul, betul. Bisa tambah yang ini? Nah ini tas kabin, ugurannya kalau mau bawa tas kabin atau peraturan dari maskapai itu paling besar 20 in. Ya, 20 in. Contoh seperti ini. Selain tas kabin, oh mau bawa, nggak akan bawa tas kabin, ransel aja boleh. Boleh tambah koper besar, tas kabin, ransel, kasur boleh. Kalau kasur nanti di sana ya. Gimana semuanya lengkap, ada yang kurang atau tidak? Tak. Jadi sekali lagi itu buat laki-laki ada kain hirongnya, ada topinya, ada baju koko, kemudian ada buat tas sendal. Betul ya, semua ada ya? Buat perempuan ada gamis, ada kerudung, ada topi perempuan, ada cadar juga, iya. Eh, kos seragamnya itu yang mana? Ini. Kos seragamnya itu, oke. Coba diperiksa kelengkapannya, kalau sudah selesai diperiksa, dibereskan lagi. Karena nanti kita masuk ke sesi kedua, mungkin salah satunya adalah cara penggunaan kain hiram. Nah, kain hiramnya dibuka aja dulu biar kita pakai bareng-bareng di sini, iya. Silahkan untuk bapak-bapak kain hirongnya yang bawahan dulu. Baik teknisnya, silahkan kain hirong ini ke depan. Ini yang sebelah kanan, coba diberi lebih panjang. Ya, yang sebelah kanan dikasih lebih panjang. Ya, nanti panjang. Kemudian ditarik ke kanan. Oke, kemudian yang ujung ini lebih panjang, tarik ke sini. Oke. Kemudian ujung ini selipkan ke sini. Dengan gelipat. Gulung. 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 Jadi, ini cara melipat yang bisa dilakukan oleh sendiri. Kemudian juga kalau jalan tidak kapuk dan ketika jongkok insyaallah aman. Ya. Nah untuk yang atasan. Ini lebih buka ya. Ini yang ujung setelah diri, masuk ke sini, yang kanan, nanti bisa dilepaskan. Kecuali kalau sedang tawaf, itu dianjurkan, yang bangu kanan kelihatan. Pas tawaf saja, di luar tawaf tidak diwajibkan, juga tidak disunatkan. Dan ini dipakai di pesawat ketika mau melipas mikor. Jadi lama penerbangan kan kurang lebih 10 jam, kemudian kurang lebih 2 jam. Sebelum kita landing, kita sudah ganti pakaian. Jadi tidak usah dari ruang umum ya, itu agak kelamaan. Nanti saja 2 jam, atau kalau ingin lebih nyantai, karena jumlah lati-latih cukup banyak, nanti kita akan ganti sekitar, lebih nyantai, 3 jam sebelum landing di Jeddah. Serangan dalam dibuka kapan? Nah itu pas pakaian, pas ganti pakaian langsung dibuka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke guys, mas nasiknya sudah selesai. Sekarang kita saatnya makan, sholat, dan nanti akan ada peluncuran video klubnya Jalu Jaki. Eh Jalu Jaki, Jalu. Bismillah, ayo makan dulu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax